Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mas Yadisugianto.com Kali ini Mas Yadisugianto.com Hadir lagi untuk kalian untuk review dan juga install ROM yang cukup keren ya teman-teman Yaitu ROM portingan ROG Phone 5 UI ya teman-teman Untuk ponsel kalian Xiaomi Redmi Note 8 Oke teman-teman, untuk lebih jelas kita lihat pada pengaturan ya teman-teman Abot phone, nah disini memang tidak ada abot phone Hanya kita bisa lihat disini yang sudah terinstall di depan kalian Disini tertera Asus ya teman-teman, ada Shelntag, ada My Asus Nah pokoknya kayaknya pure Asus di ROM port kali ini Oke lebih lanjut untuk tampilan, kalau kita lihat disini ya Di preferensi disini untuk launchernya menggunakan kayaknya launcher Asus ya teman-teman Kemudian untuk stock wallpaper, kita cek juga untuk stock wallpaper Kalian bisa mendapatkan tema wallpaper ROG yang keren-keren Yang tentunya disediakan juga secara online juga kalian bisa mendownload disini Untuk wallpaper yang mungkin kalian pusat nantinya Kalian bisa mendownload kumpulan wallpaper yang disediakan dari stock UI dari ROG Phone 5 Kemudian yang selanjutnya kalau kita lihat dari control center disini ya teman-teman Kalau kalian lihat disini untuk tampilan dari ikon-ikon yang ada di ubin control center ini Tertutup dengan warna orange ya Ini memang agak sedikit mengganggu tapi tidak masalah ya teman-teman Pada ROM ini sebenarnya minim sekali bloatware yang disertakan Disini sudah saya install banyak sekali aplikasi ya teman-teman Dan juga sudah root otomatis dengan magisk Jadi kalian tidak perlu root karena memang ponsel ini sudah di root otomatis Dari pembuat atau pemporting ROM ini Kemudian dari segi keamanan layar Kalian bisa mendapatkan seperti pada umnya yaitu pola kemudian face ID dan smart lock pin dan lain sebagainya Tetap disertakan pada ROM ini Untuk ukuran sistem pada ROM ini cukup kecil ya Kalau menurut saya cuma 11GB Walaupun ROM ini cukup mantap ya Tapi untuk ukuran sistemnya cukup kecil Yang tadi saya katakan hanya membawa bloatware yang penting-penting saja Untuk fitur-fitur tambahan yang ada pada ROM ini Kalian bisa mengakses advanced disini ya Ada mobile manager yang untuk memanage ponsel kalian Seperti RAM, data yang digunakan, pembersih dan lain sebagainya Kemudian disini ada game Jenny Untuk kontrolnya kalian bisa melakukan kontrol pengaturan di bagian sini Kemudian seperti biasa untuk keamanan safeguard SOS Kemudian ada juga twin app ya Bisa mengandalkan aplikasi seperti kebanyakan Kadang berguna untuk mengandalkan sebuah aplikasi Pada ROM ini sertakan juga untuk merekam video dengan kualitas HD Kalian bisa mengaturnya pada bagian sini ya teman-teman Kemudian masih ada banyak lainnya Tidak saya bahas semuanya ya Sekarang kita lanjut untuk kita bahas Yang mungkin paling kalian suka dari ROM porting Untuk Xiaomi Redmi Note 8 ini Yaitu Xmode ya Disini kayaknya fitur yang dibawakan dari game Nah ini kayak equalizer semacam equalizer Dari performa ponsel ini ya Kalian bisa milih Xmode, mode dinamik dan lain sebagainya Nah disini Xmode, mode performa ultra dan lainnya Kalian bisa mengaktifkannya pada bagian sini Nah ini jika game kalian bisa menambahkan ke library Oke yang selanjutnya pada ROM ini Kalian tidak disertakan kamera stock ya teman-teman Nah untuk itu Kalian bisa menginstall Gcam dengan sempurna Disini mendukung juga mode malam Yang bisa bermanfaat Jika kalian gunakan mengambil foto pada malam hari Kemudian slow motion Yang tetap bekerja ya teman-teman Artinya tidak bug Bisa digunakan untuk slow motion nya Oke yang selanjutnya Disini sudah saya tes untuk performa Menggunakan Antutu Badmatch 3D Skornya adalah 192.000 ya teman-teman Skor yang sangat luar biasa Kalau menurut saya Yang kemarin ada saya install skornya 170an Kalau memang skor bawaan Memang tidak sampai segini Tapi menggunakan ROM ini Performanya cukup bagus ya teman-teman Tapi jika kalian gunakan bermain game Kalau harian kalian bisa gunakan kernel lain Oke untuk bermain game Kita lihat menggunakan game Genie ya teman-teman Dan sekarang kita lihat Untuk grafis yang didapat ya Disini kalian akan mendapatkan 90 fps serata kanan Yang bisa cukup semut Kalau digunakan untuk bermain game Sampai disini Untuk kualitas rendernya Juga enak Masih semut ya teman-teman Walaupun disini rame sekali Tidak ada nge-frame ya teman-teman Oke saya rasa itu untuk tes bermain game Saya rasa memang tidak jago bermain game Kalian nanti yang jago-jago Silahkan digunakan bermain game Oke sekarang kita lanjut Ke apa yang bekerja Dan tidak bekerja Atau adakah book Nah untuk itu Kalian lihat disini Pada bagian hotspot disini ya teman-teman Saat saya nyalakan Nanti akan mati sendiri Entah kenapa Apakah saya ini tidak menggunakan kartu Cuma wifi Maka tidak bisa digunakan Padahal wifi Ketika saya nyalakan juga hotspot Dia mati sendiri tidak bisa menyala ya Itu untuk Koneksi atau hotspot Mungkin kalian nanti menggunakan Menemukan hal selain itu Kalian bisa informasikan ke kolom komentar Agar yang lain tahu Apa yang kalian ketahui ya teman-teman Oke baiklah Saya rasa itu saja Kali ini Apa yang bisa saya sampaikan Semoga ini bermanfaat Buat kalian ya Sebelum kalian Memutuskan untuk Menginstall room ini Sebelumnya sudah tahu Apa kelebihan Dan kekurangannya Dari room ini Semoga saja Bermanfaat Oke Sampai jumpa Pada kesempatan selanjutnya ya Bagi yang belum subscribe Dengan ini Saya harapkan Untuk klik subscribe Yang ada di bawah video ini Jangan lupa Nyalakan loncengnya Agar kalian dapat Pembaruan Saat masih disugian Untuk update video yang terbaru Oke Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh